Gini dok, saya itu kan sebenernya kemarin itu yang bikin saya takut Kolesterol saya tinggi, kolesterol saya itu 297 Saya itu takut Karena kan katanya kalau kita covid, ada penyakit bawaan Bisa menyerang, tapi ya alhamdulillah sih kolesterol saya aja sih yang bermasalah Itu sih dok Sama kemarin dicek paru-paru saya ada putih-putihnya Makanya itu lagi diobatin Makanya sekarang saya kalau udah sebulan ini sih udah mendingan sih sekarang Waktu awal-awal baru sembuh bener-bener capek, ngos-ngosan Tapi yang putih-putihnya itu bisa hilang kan ya dok ya Fotoronsen dari parunya yang ada gambaran putih-putih Itu adalah juga yang merupakan sisa dari pada saat rafi sakit Jadi sebetulnya rafi sakit itu sudah ada peradangan di paru Atau inflamasi atau radang di paru Kalau kami menyebutnya pneumonia Nah kemudian pneumonia ini untuk covid Ada meninggalkan sisa di jaringan paru yaitu pemadatan Yang kalau di ronsen terlihat seperti gambaran yang putih-putih Namun itu juga bisa menghilang atau kembali normal Apalagi kalau gambaran putih-putihnya itu hanya sedikit Kalau dia cukup luas, nah ini agak-agak lama ya Nah oleh sebab itu saya sarankan rafi ini latihan nafas nih Ya latihan nafas Tarik nafas dalam, tahan sebentar Atau keluarkan mulut pelan-pelan Oh begitu latihannya dok ya Ya itu latihan mungkin pagi, siang, sore, dan malam Itu bikin lebih enak nafasnya juga ya Sama yang bikin khawatir itu dok kemarin Gigi juga kena Gigi kena, Ravatar juga kena Tapi kalau Ravatar mungkin karena dia masih kecil Dia cuma flu aja, dia nggak ngerasain apa-apa Dia ketawa-ketawa Tapi lumayan juga 2 minggu Gigi juga ya hampir 2 minggu lah mereka Tapi kalau Nagita tuh yang saya khawatirkan kan kandungannya bu Bu dokter Jadi kira-kira kalau anak kecil yang terkena Sama ibu hamil bagaimana? Ya bu dokter ya Saya takut setelah covidnya, Alhamdulillah mereka udah sembuh sih Alhamdulillah, Ravatar dan Gigi juga udah sembuh ya Jadi memang covid ini penyakit menularkan Jadi kalau Rafi kena Karena mungkin interaksi yang dekat dengan istri dan anak Juga menularkan Jadi ini adalah bukti bahwa ini penyakit menular Dan ini nyata Jadi jangan percaya dengan narasi-narasi Yang mengatakan bahwa covid itu tidak ada Nggak usah pakai masker Itu salah ya Jadi memang ini penyakit menular Terbukti kan Rafi sakit lalu anak dan istri Justru gigi dulu yang sakit Kena saya Nggak jadi gigi yang luar Iya Menjagamu Berdua kita lewati jalan Yang berliku Tanjakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!